Halo semua, balik lagi bersama gue Van di channel gue Onyco Gaming Kita masuk ke babak semifinal Sensei Awakening Jamir Season 9 untuk Southeast Asia ya guys ya Jadi kita bakal nonton untuk Makos lawan Daima guys ya Gue penasaran sama si Makos nih guys Dia nyampe semifinal loh, kita nonton dulu guys Hebat dia Underdog di antara 4 Di antara 3 peserta lain ya guys ya Menurut gue dia underdognya di antara 3 yang lain Dan kali ini gue pegangnya sih, pegang Daima ya Kalau Makos lawan Daima ya Jadi kita gak tau nih bakal menang siapa Kalau gue bilang sih kayaknya harusnya Daima kayaknya Untuk pertama kalinya berarti gue pegang sisi biru ya guys ya Dari 8-22 besar nih Gue akhirnya pegang sisi biru ya dari yang gue Apa, gue tontonin ini ya Masih ini ya, oh udah oke kita mulai Kita matiin dulu komennya Oh langsung tim Hypnos ya Si Daima ini Sedangkan si Makos pake Hayolos Oke Apakah bakal langsung Ditembak sama dia Oh gak, dia lebih milih untuk Silent ya guys ya Oke Di Silent Oh gak kena dong ya Hypnosnya Saudara-saudara Blunder, bukan Blunder sih Mungkin kena lebih gambling ya Gue juga kadang-kadang suka gitu Kesel lah Yang angka 1 itu jarang kenanya ya Kalau lagi sial ya Bapuk banget Dan ini tinggal diincer aja nih Sama si Daima ya Pilih yang mana, pilih yang mana, pilih yang mana gitu kan Gak ada energi sama sekali Dia habis ya Habis total Yang pertama diincer Oke, ayolosnya langsung aja Sebodoh amat katanya Mau RC kagak RC Yang kedua Apa nih GCD kali ya Iyap Langsung GCD Kumpung belum bisa Ngeshield ya Disini langsung hilang aja Daima gak pake lama ya Oke Visi proteknya diambil untuk Ayolos Lembak Ini sih bener-bener dihajar aja Ayolosnya sebodoh amat Peduli setan sama yang lain Katanya Daima ya Sambil berharap yang dipanah Bukan Dep Ini ya Core-nya dia nanti ya Sama si Ayolos ini Oke Siapa yang bakal di Basic Attack Oke Mati nih Mati langsung Gak pake lama Oke Gak ada yang mati Saudara-saudara Bahkan Kiki-nya aja selamat Gila Gila Itu level berapa ya Pasifnya ya Sejauh itu ya Kalau udah disedot sama si Daida Alos ya Gila-gila Diambil gunanya oke Ini masih aja dihajar untuk GCD-nya ya Diincer terus GCD-nya Oke slow Makin turun Makin turun Ditempel di Ini kali ya Siapa namanya Saka ya Oke Nice Oh gila Ternyata APRO-nya baru level 1 ya Daima kayaknya Cuma satu round langsung hilang Harusnya biasa kalau yang Sultan-Sultan itu udah 2 round Biasa kebanyakan Dihajar pake skill kayaknya Ditabrak aja langsung Oh enggak Dia ngebenjreng ya Oke lah Mati gak nih Gue gak berasa bakal mati kayaknya Oh mati Nice Udah kelar Ini menang Daima ya Gue pikir gak mati Kalau gak mati Tapi gak ada DPS juga sih musuhnya Sudahlah Oke Daima Daima Terlalu banyak nontonin gue bingung Makos bakal pake Iolos lagi kan Maksain Kita bakal liat aja Oke Daima udah siap ya Makos ganti formasi ya guys ya Anjing itu siapa tuh Natsu lagi ngewajar sendiri buat konten katanya Setan Siapa dia Hai ngaku lu Siapa lu Oke Makos belum ya Lama juga dia Tau aja yang gue tontonin ini ya Siapa dia Belum belum Waduh komennya banyak Di banyak yang nonton ini ya Gak ada yang nonton belar ya Wah Makos lama ya gantinya Dia belum gak nyiapin dari awal Oh Oke Dia pake Pop ya Ini dia tim pop Lawan tim Hiwosaga ya Tim sejuta umat Bakal ke ini kayaknya ya Siapa Garsatena Oh enggak Garsatena ya Ke popnya ya Biar kagak dimensi Oke Oke Popnya ketahan ya guys ya Ini dia bakal pake dong Kalo gitu energinya Oh enggak dia gak bakal Eh pake energi gak masalah sih Soalnya si Daima pake 2 ya Habis ini Daima gak bisa gerak ya Minusnya Oh gila pedih Timat cuma begitu doang Gile Oke 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 Evolution cepet ya Ini levelnya udah 5 Semua ini begini nih Round 1 baru jalan setengah Match udah jadi ini guys Pupa deh ya Bukan pupa cacing Hebat Kulet ya Oke Waduh Gila Sakit juga ya Ini round 2 Udah bisa nembak nih Si Marcosnya Dofkonya Dia bingung nih Mau ngapain Oke Siluki Vine aja katanya Dipaksa popnya ya Oh abis ini Bisa ikat lagi Kayaknya dia bakal pake ke Minus ya Si siapa namanya Ini ya Underworld Shunnya Oke Tapi masalahnya Dia juga punya Underworld Shun ya Marcos bisa aja Kasih ke Milo Bisa kasih ke Dofko Bisa antara 2 itu Dia bisa pilih Siapa aja yang dia mau Tapi kayaknya Meningan ke Ini kali ya Milo ya Kayaknya Bakal dipaksain ke Dofko Soalnya Eh bakal dipaksain ke Pop Kayaknya dia bakal buka Dimensi sih Jadi mendingan ikat Milo ya Kalau gue gak tau sih Kenapa enggak Si di diemin Soalnya ini Si ini ya Saorinya udah pasang 12 Dia gak tau siapa aja Karena merah Kita gak bisa liat Dipasang ke siapa Kalau menurut gue sih Kayaknya pasang ke Dofko sama ke Pop Kayaknya Atau ke Milo ya Gak tau deh Oke digamblingin aja Nah kan Mendingan ikat Ini ya tadi ya Pake Minos Ikat si Milo ya Waduh Berat nih Dimensi udah keluar Mati Oh kan hidup lagi Berarti Satu lagi ke Dofko Skill dia ya Uh Mati Milonya Mati Milonya Mati Minosnya Mati Minosnya Mati Ichinya Ya kan Berkaya banget Ini ya Hilang Ya kan Selesai Ini kayaknya menang Makos ya Gak pengaruh sih Ini mati juga Popnya Mendingan tadi ikat Bener Ikat Milo deh Udah paling bener deh Ikat Milo minimal Gak dicolok ya Soalnya popnya Gue udah piling Popnya bakal keluar Dimensi dulu Buat cari aman Ternyata bener Sekarang ini udah Enak banget nih Nagaannya keluarnya nih Tinggal cover semua Ini ya 6 energinya cukup ya Buat double attack Sama buat Skill si Ini Dorko Walaupun Dikasih double attack Si rugi Percuma kalah ini Tapi tebal ya Waduh Tapi tebal ya Ditembak tapi ya Bye bye Yap Satu sama Buat Makos ya GG Dia pedenya Mungkin dipikirnya Gak akan di ini Bless Untuk revive Dari si Saorinya Ke pop Dia mikirnya Dia mikirnya Mungkin ke Si Milo Sama si Dohko Ternyata Popnya Yang di Bless Untuk revive Ya Aduh Satu sama Gue sih pegang 31 ya Mudah-mudahan 31 nih Daima Oke Daima udah siap lagi Berarti pake formasi yang sama ya Daima Ini apa lagi tuh Ada lagi Itu kayaknya di copy paste Anjing tulisannya Sama persis loh Oke Makos Mikir lagi Dia bingung Bokal bawa apa 31 lah ini ya Mudah-mudahan si 31 Berharap banget Dapet 31 guys Ayo dong Tinggal 3 detik 3 detik Waduh Ada apa nih Sama si Makos Oh pake tim S Oke Oke langsung Dinaikin aja Speednya Minus Oh enggak Eh lupa komennya Anjai Berkeliaran Komennya Anjir Oke Hilang Udah bersih Dari pasukan-pasukan Toxic Kampret pada Oke Nah ini Nah ini Kamilo Bakal siapa yang diikat Kira-kira guys Kalau gue sih Bakal ikat ini ya Tetap ya Yoga kayaknya Kita lihat aja Mudah-mudahan sih Kalau yoga kan Dia bisa nembak ya Skill Berurur Gitu kan Lumayan loh Itu Langsung Di garuk ya Yoga Oh enggak Black Swan-nya ya Yang diikat Oke 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 Berarti Evil Saga-nya Bakal ngehajar Biar si Si ini Hades Digam Dingin aja Hadesnya Pake apa ya Si Malpast Dragon Tid Oke Oh Oh Dragon Dragon Oke Waduh Dia bakal hajar siapa nih Jamur nih Jamurnya bingung Dia mau bukul siapa Jamurnya belum berubah sama sekali Biasanya cepet ini gak berubah sama sekali ya Masih jadi jamur ya Oke Di hincap pokoknya Black Swan dulu ya Selama Black Swan mati Soalnya Evil Saganya bisa nyerang kemana aja ya Biar pun beku Bom 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 Oh nice Tinggal sekali keplet lagi ya guys ya Oke Dia bakal lukuin siapa nih Kita lihat Kita lihat Dia bakal lukuin siapa Kenapa diikat itu ya Kita lihat aja lah Bakal dilempar ke Yang bisa dilempar ya Cuma tinggal Gio Ini ya Yoga ya Yang darahnya banyak ya Yang lain Tepis semua ini Semuanya diumpetin Oke Nah kan Oh muncul Blunder kah Iya juga Kenapa dihilangin ya Langsung dikontrak lagi Waduh Gawat nih Waduh Gila Trot 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 Mati dia Hyoganya ya Eh apa Hyoga Kamusnya ya Tinggal Hyoga Ditembak lagi aja Minosnya bekuah Waduh 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 Bakal bunuh Black Swan sih Kalau gue bilang Dia bakal nyerang Black Swan Mau gak mau Dia harus evolusi Kalau gak bakal beku Vosaganya Ayo Ayo Ini masalahnya HDSnya udah kontrak Nih Abis ini jalan nih Skillnya Siapa yang bakal diini Minos Minos Bisa di minus Langsung Di double lagi Sama si Siapa namanya Underworld soon Dimainin cuma buat kebuk-kebuk doang Oke Langsung aja diikat ya HDSnya Gak bisa ngapa-ngapain Oke Ini ngecharge Kalau gak salah-salah Dia nembak Kena HDS Bahaya banget Ini ya Mewnya Bisa kena Mewnya Oke Dia ngecharge Bener Oke Basic-basic attack Basic-basic attack Underworld soon Yang agak tebel Oh enggak Vosaganya Pedas juga Akhir Mungkin hajar sih Luna Ajar lagi Yep Teriak Ditembak Saga Dududud Iya Aduh Gak mati Coy Anjay Gak mati Disabet aja ya Sama Ichi nih Kayak ini Udah lah Daripada double attack Kata ya HDSnya nanti Oh Oke Dicepetin speednya Kita hajar Luna Oke Cuma sekali nyerang Anjay Gak cukup ya Gak kekumpul Langsung diikat lagi Sama minus Wah HDSnya bener-bener Gagrak ya Dikunci abis-abisan Oke Menang untuk Daima ya 21 buat Daima Tinggal match terakhir guys ya Kita lihat Siapa yang menang nih Sama-sama Ngumpulin poin lagi dulu ya Aku ngumpulin poin Sama-sama Siap-siapin Formasi lagi dulu ya guys ya Sama-sama belum ya Sama sebelum Belum dapet Darlingku siapa itu Darlingku Tramsaka jadi Joinsen Indo Tanya-tanya Natsu noob Wah siapa tuh Kurang ajar tuh Emang sih Tapi gue gak masuk jambil Mau gimana ya kan Sorry zen noob Ini orang yang sama nih Anjir Nulisnya aja Cara nulisnya sama Ayo Daima udah siap Come on Come on Coming off dulu Oke Makos masih Maksain Tadi tim S bukan sih dia Iya Tadi tim S juga ya Ska masih maksain lagi Tim S lagi Sedangkan untuk Daima Dia udah siap banget Dia bawa Sauri ya Buat lawan si Tim S nya Makos guys Oke Kita lihat aja nih Kita lihat nih Kita lihat Hype loss nya jalan duluan Tapi ya cepet juga Hype loss nya Kok gak salah nih Makos Kita intip Gue gak susah ya Kalau udah Mencet ini Kangan juga Dodo 700 Eh 600 679 679 Speed nya dari Hype loss nya si Makos guys Oke Atenasepta Semua dibuang ke doa Bisa kan Bisa gak nih ya Lawan tim S begini ya Black Swan nya dulu ya Yang diincel katanya yang pasti Energi 5 Energi 5 pas untuk si Hades sama si GCD ya Langsung keluar skill ini Dua-duanya Oke Ditarik GCD Black Swan nya Black Swan nya Black Swan nya GCD Biar gak bisa hitam ya Es hitam ya Pasang Oh pasang di ini ya Dia dospo Pokoknya mau gimana pun Black Swan harus mati dulu Katanya ya Langsung evolusi Ini tipis banget darahnya Miu nya anjay Gila tipis banget Cuma 4 bar Gara-gara paksa evolusi ya Oke Sahabat 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 Tapi beku habis ini hitam ya Nah jadi es hitam habis ini Oh enggak Anjay Yang jadi hitam GCD nya ya Saudara Saudara Berarti naganya udah siap ngamuk Anjay Naganya siap ngamuk Kok tadi belum skill ya Gue gak liat ya Lupa gue komen-komen-komen Gue belum liat Dia belum skill ternyata ya Si Marcos ini Oke Dia tadi Ngumpulin ini dulu guys ya Stag tag Ya itulah ya Di atas kepala GCD nya Sekarang dia pasang di Dohko GCD Sama Goshyoga ya Kita liat mati gak nih Kira-kira guys Ditembak sama si Dohko nya Daima ya Kita liat Kita liat Kita liat Mati gak low Masanya pasti kan Dragon Tits semua ya Kebanyakan orang pakenya Dragon Tits Untuk tim S Oke dislow terus Slow 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 Hades nya kontrak gak Enggak ya Oke mukul Mew Wah Mew nya sih mati Kayaknya ini ya Disembur Sembur siapa nih Hyoga atau Black Swan Kita liat aja Tidak Tarik soalnya Bagus Yoga Wah 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 Ini dangerous ditembak yoga beku semua hitam habis itu sama black swan soalnya black swan masih bisa gerak wah gila beku semua guys literally beku semua nggak hitam juga dokonya dong ya kan gila dokonya gede banget resistnya anjir nggak hitam-hitam anjay wah ini sih gila banget sih kayaknya sih sama si daima bakal dipaksa untuk main naga aja terus ya ditembak-tembakin naga terus tapi darahnya full lagi nih black swan kita lihat aja lah ya mudah-mudahan mati lho mati lho 3-1 buat daima bukan gua pilih kasih ya tapi karena gue pegang nyebet-nyebet daima guys mau nggak mau kita dukung dong ya beku lagi hal Oh nggak beku juga gila resistnya gede banget tuh pokoknya gila banget disembur buat empat naga lagi tuh ya gua udah lihat guys ya kalau gue sih mendingan ini dulu kali ya si setan hypnos dulu kali ya nggak bisa ketarik lagi oke sekarang nggak bisa hitam lagi udah tuh dapet lagi bentar lagi bolanya empat lagi ini sih dokonya enggak bisa sih ini bakal dihilangin lagi di blessing buat ngilangin babnya dari hidup ini ya kamus kayaknya dia bakal tetap maksanya pakai doko sini sih tinggal doko aja tinggal ulti-ulti terus nih enggak ada yang bisa diapa-apain juga soalnya oke oke uuuh uh 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 come on Uduh gila Uduh Oke nah kali ini selesai Kamus Oh bisa kena hypnoxnya gak ketarik Oke 3-1 buat Daima Mantap 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 Bener kali ini Jadi yang masuk final untuk si Yamir season 9 Kali ini itu Daima sama Belariak sama Chamsaka belum selesai Tapi untuk kalian yang satu yang kita nonton Daima masuk ke final Mungkin Belariak sih kalau menurut gue Jadi kita bakal lihat finalnya besok siapa Daima lawan siapa Tapi kalau untuk video kali ini cukup sampai disini Buat kalian yang suka dengan videonya Kalian bisa kasih komen like and share Dan jangan lupa untuk subscribe Sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton Sampai jumpa di next Terima kasih telah menonton